Jalan Lintas Jalan Lintas Lemah Ponder Tunung Batu Jalan Lintas Jadi akses Tamang Jalan Lintas Jalan Lintas Jalan Lintas Jauh ya Jauh banget ya Tapi nanti bisa di zoom Foto ya Karena sudah selesai pulang dari Badi dalam Badi Badi Biasanya Eh Jalan Lintas Jalan Lintas Jalan Lintas Jalan Lintas Yang Jalan Lintas Jalan Lintas AK. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan channel Sabina Jiaulhak, channel yang mengupas tuntas seputar fakta dan budaya yang ada di Indonesia. Sebelum kita mengenal lebih jauh seputar suku Baduy, ada baiknya kita mengenal tata cara berkunjung ke suku Baduy, agar kita mendapat informasi utuh mengenai suku Baduy, mengenal larangan-larangan saat berkunjung, dan mengenal tempat-tempat yang menjadi ikon dari suku Baduy. Tanpa menunggu waktu lama, mari simak video berikut ini. 2, perempuan 2, perempuan 2, perempuan 4, 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 perempuan 4 Jadi sebelum ke suku Baduy, teman-teman harus isi buku tamu dulu di sini. Jadi sebagai tanda bahwa kita pernah ke suku Baduy isi buku tamu dulu. Ya, sudah menjadi kewajiban bagi wisatawan yang berkunjung ke suku Baduy untuk mengisi buku registrasi dan menyerahkan data diri. Hal tersebut bertujuan untuk mendata siapa saja yang berkunjung ke suku Baduy dan untuk meminimalisir kehadiran warga negara asing yang sangat dilarang berkunjung ke suku Baduy dalam. Dan sebagai informasi bahwa biaya masuk menuju suku Baduy adalah sebesar 5.000 rupiah saja. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan channel Sabina Jiulhak, channel yang mengupas tuntas sepetar fakta dan budaya yang ada di Indonesia. Pada video kali ini, saya sedang berada di suku Baduy. Suku Baduy adalah suku yang masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Di belakang saya ini adalah landscape dari Binung Raya. Binung Raya ini adalah merupakan salah satu dari 5 alternatif untuk masuk ke suku Baduy Dalam. Dan, landscape Binung Raya ini adalah merupakan jarak terdekat untuk menuju ke Baduy Dalam. Kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam saja, Anda sudah bisa berkunjung ke suku Baduy Dalam, suku yang masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Dan, paling terdekat sih ini ke kampung Cibio ya, ke kampung Cibio yang ada di Baduy Dalam. Dan, ini merupakan genung terbaru dan saya akan, apa, landscape terbaru. Dan, saya akan ajak Anda untuk keliling-keliling bagaimana kemudian terminal yang dibuat oleh BUMN Bank Mandiri Indonesia. Dan, ini tentu sudah merupakan terbuka untuk umum dan bisa dikunjungi oleh siapa saja. Mari, ayo sama-sama kita lihat. Dan, teman-teman, di sini, ini dibuatkan ada gapura. Gapuranya yang berisi ada rumah adat Baduy-nya. Nah, itu kemudian, apa namanya, miniatur dari rumah adat suku Baduy. Lalu, kemudian, lapangannya, lapangannya sangat luas sekali. Dan, ayo, ikuti saya di sini. Ini merupakan pelang, ini merupakan pelang dari BINU Raya. Saya bacakan, ini tentu disponsori oleh Bang Mandiri dan dibuat oleh Bang Mandiri. Terima kasih atas kunjungannya di kawasan BINU Raya. BINU Raya ini merupakan akses pintu kelima dari Baduy Dalam, Katabari Jero. Ini lokasinya berada di Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bagi teman-teman yang, misalnya, mau ke suku Baduy bawa kendaraan pribadi, bisa dilihat areanya sangat luas banget. Dan ini cukup untuk banyak mobil dan bisa cukup kuat untuk mobil pribadi, ataupun misalnya mobil charter seperti angkut dan sebagainya. Ayo, saya ajak lagi teman-teman untuk jalan-jalan. Kita lihat bagaimana kemudian kondisi terkini dari BINU Raya. Terminal baru yang diresmikan. Ini kalau nggak salah diresmikan oleh Erick Thohir, Menteri BUMN Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk informasi saja, Bapak Erick Thohir ini pernah mengunjungi BINU Raya ini ketika ada insiden kebakaran di Kampung Cepak Kuni yang ada di Baduy Luar. Tapi tentu kita akan melewati Kampung CMS, lalu kemudian nanti ada jembatan yang menuju ke Baduy Dalam. Dan ini tentu BINU Raya ini akses terdekat untuk menuju kampung studio. Kampung studio ini adalah Baduy Dalam dan BINU Raya ini ada guide lokal, ada kita langsung bisa ketemu sama orang Baduy-nya langsung. Ada juga tersedia gazebo aula. Gazebo aula ini adalah tempat untuk teman-teman istirahat setelah berkunjung dari Baduy Dalam. Dan bisa dilihat teman-teman dari sini. Ini adalah merupakan warung-warung yang disediakan oleh pemerintah Kanekes untuk Baduy Dalam dan juga bisa tempat buat ngopi-ngopi. Ada toiletnya juga. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah sana itu adalah apa istilahnya? Puskesmas atau misalnya itu untuk berobat warga Baduy Dalam. Jadi di sini fasilitasi sudah sangat lengkap. Ada area parkir, ada WC, ada juga buat warungnya, ada juga buat gazebonya, buat istirahat. Jadi tunggu apa lagi? Apalagi bulan depan ini sudah mau masuk musim guren. Jadi silahkan teman-teman, saya ajak teman-teman untuk berkunjung ke suku Baduy. Suku yang masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Salam jawara, jaga warisan adat Nusantara. Sampurasun, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!